Selamat datang kembali di channel youtube kisah misteri horror, pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang Misteri suara tanpa wujud Seperti biasa, sebelum pemirsa channel youtube kisah misteri horror menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini Malam itu pekat tak berbintang, hujan sejak sore sudah mulai sedikit reda, menyisakan gerimis halus, membawa kesejukan Namun, membuat sekujur tubuh merinding juga Bagaimana tidak, aku hanya sendirian di rumah kala itu Ayah dan ibu sedang keluar kota menjenguk kakak yang habis lahiran Kebetulan aku tak ikut, karena sering mabuk darat juga karena perjalanan ke rumah saudariku itu terbilang cukup memakan waktu lama Bisa pegal pinggangku kelamaan duduk dalam mobil Malam itu, lepas makan semangkuk indomikaldu dicampur cabai 5 biji plus perasan jeruk nipis sebelah, cukup membuat badan sedikit hangat Makanan penggugah selera itu selalu menjadi makanan pengusir dingin Kala malam tiba dengan segudang hawa dingin yang mencekam Musim hujan selalu membawa berkah bagi empok lin, penjual indomi langgananku di sudut jalan depan Stok jualannya selalu laris olehku, pecinta mikaldu Setelah habis melahap semangkuk makanan andalan, segera bergegas ke ruang belakang rumah Dapur maksudnya Membawa mangkuk ke wastafel dapur, mencucinya dengan beberapa perabot yang tadi ku pakai memasak Suara keran air mengisi keheningan dapur, air mengucur pelan membasuh semua perabotan yang terlebih dulu sudah kusabuni Lalu meletakkannya di dalam keranjang tempat menitiskan sisa-sisa air bilasan Aku tak menyadari, seiring dengan bunyi air keran ternyata ada suara lain yang ikut memecah haning Bulu kuduku tiba-tiba merinding, tetapi kupikir itu hanya desir angin yang masuk di celah-celah ventilasi Setelah menyelesaikan aktivitas mencuci piring dan teman-temannya Aku segera mematikan keran dan keluar dari ruang dapur Mumpung sendiri, tak lupa kuraih toples cemilan di atas meja dapur Berisi kerupuk bawang kiriman saudara kakak laki-lakiku dari pulau seberang Melangkah menuju ruang tengah, ketiba aku mendengar suara dengkuran Aku menoleh ke belakang, is, suara siapa itu? Bukankah aku cuma sendiri di rumah? Tak habis pikir, kembali kulangkahkan kaki Suara itu terdengar lagi, mungkin disekan sendal jepitku di lantai yang mengeluarkan bunyi itu Toh tadi waktu menoleh ke belakang tak ada apapun yang mencurigakan Jendela dan pintu telah kututup rapat, malah sudah kukunci dobel Biar lebih aman Aku tak mengiraukan bunyi-bunyi itu lagi, masa bodoh? Masa aku harus takut? Ini kan rumahku? Lagi pula itu cuma suara gesekan sendal bertemu lantai Kenapa pula harus membuatku takut? Iya gak? Kulirik jam di dinding, disana tertera pukul 20.30 Wita Ah masih terlalu dini buat masuk kamar Mending cari hiburan dulu, kuraih remote TV menyalakan benda pipih berukuran besar itu Mencari channel sinetron favorit, ah kebetulan lagi iklan Sengaja volume TV kubesarin, biar hilang rasa takut yang mengundang itu Namun, ada yang aneh ku rasa Suara dengkuran itu masih saja bisa ku dengar, meski volume TV sudah kubesarin Wah, ini tak bisa ku diamkan begitu saja Ku kecilin suara TV, bahkan hampir tak terdengar Menajamkan indera pendengaran, mencoba mendengar dan melacak sumber suara mirip dengkuran itu Sekaligus mencoba meredam rasa takut, semoga bukan hal-hal mistis, harapku Nah, suara itu kembali terdengar Ku telisik penjuru rumah, Nihil Tak ada siapapun Gemas rasa hati ini, tak sadar akhirnya ku keluarkan suara Siapa itu? Tak ada jawaban, hening seperti biasa Hanya suaraku yang memantul di dinding rumah, apakah aku berhalusinasi? Entah Suara itu terdengar jelas, tetapi tak berwujud Sayangnya, aku tak punya indera K-6 yang bisa melihat makhluk tak kasat mata itu Ku nyalakan saklar lampu utama, ruangan seketika terang benderang Cuma ada aku mematung di dekat tombol saklar lampu, di depan, di belakang, di samping Tak ada siapa-siapa kecuali aku sendiri Daripada terpenjara oleh ketakutan sendiri Akhirnya TV ku matikan saja sekalian agar dapat ku cermati suara itu berasal dari mana Ku tutup rapat toples camilanku yang terbiar di atas meja Ku putuskan masuk ke kamar saja, setelah terlebih dahulu mematikan lampu saklar utama Setidaknya di dalam kamar, ada rasa aman yang terasa Aku lalu merapal ayat kursi Subhanallah Suara mirip dengkuran itu tak lagi terdengar Entah itu tadi hanya sebuah ilusi atau hanya sebuah suara di alam bawah sadarku atau apa Aku tak mau tahu lagi Setidaknya, dengan berbekal keyakinan hanya kepada Allah semata itulah yang membuatku yakin dan berani Di dalam kamar, ku raih ponsel di atas nakas Ku cari nama ayahku dan langsung menghubunginya Bukan hendak melaporkan keganjilan yang kurasakan, tetapi ingin mengetahui kabar mereka di sana Panggilan itu pun tersambung Setelah berbalas salam, aku pun ke pokok tanya Ayah, gimana keadaan Kak Ati? Kalian di sana, baik-baik saja kan? Ya, alhamdulillah Kami semua di sini baik-baik saja Kamu di rumah gimana? Tidak takut sendirikan? Tidak kok, ya Ini sudah di kamar, mau tidur Salam buat semuanya ya, ya Ku akhiri percakapan via ponsel itu dengan salam Tak lupa tadi ayah mengingatkan untuk membaca doa agar tidur tidak terganggu Alhamdulillah, hingga pagi menjelang, tak ada suara-suara yang ku dengar menganggu itu lagi Sebelum tidur ku baca surah Al-Ikhlas, Al-Fala, dan surah Anna sebanyak tiga kali Lalu, setelahnya membaca ayat kursi, dengan mengulang tiga kali pada bacaan akhirnya Kemudian, tak lupa membaca doa tidur dan menyapu seluruh badan Tak lupa pada malam selanjutnya, setelah sholat isya, ku lantunkan ayat-ayat Al-Quran, selembar demi selembar Menambah sugesti keberanianku akan sesuatu yang berbau mistis Itulah yang membuatku berani tinggal di rumah, meski sendiri Berani tidur sendiri, tanpa takut dengan apapun, karena aku hanya berserah diri pada sang ilahi, pencipta semesta alam Nah, para pecinta dan para subscriber youtube kisah misteri horor, itulah kisah misteri dari kami Bagaimana tanggapan anda mengenai kisah ini? Silahkan tuangkan dalam kolom komentar Para pecinta dan para subscriber youtube kisah misteri horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah-kisah kami yang lain bukan? Silahkan ikuti kisah-kisah kami yang lain selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama Dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya Agar anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel youtube ini mengupload video kisah terbaru Terima kasih telah menonton!